selamat menikmati oke teman-teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan disini yang Baizan sendiri disini budidaya CMK tangguh F1 dari PTS WZ Panah Merah yang sekarang tepatnya tanggal 10 Januari 2024 untuk usia CMK tangguh Baizan sekarang yaitu 52 HST 52 HST teman-teman sudah kelihatan rimbun untuk cabainya dan untuk di bagian sini yang sedang dilawan itu teknis budidaya kita rempel semua full tunas air kita rempel semua teman-teman ya jadi semua tunas air kita rempel yang bagian sini kita full untuk tunas air kita rawat semua kurang jelas kameranya terkena cahaya yang bagian sini kita full tunas air kita rawat semua teman-teman jadi ini sudah bisa kawan-kawan nilai sendiri figur dan tanamannya seperti ini dari segi buah juga ini sudah kelihatan bagusan yang tetap dibiarkan tunas airnya ya dibiarkan tunas airnya lebih bagus teman-teman nanti kita lihat saja untuk tona aset dan juga hasil petikan kita update juga dan untuk di kesempatan pagi hari ini aktivitas bangisan yaitu adalah penyemprotan ini untuk pengendalian hamal alat buah teman-teman untuk utamanya adalah hamal alat buah terus tips tungau ada juga kutu daun nah kita akan basmi dan akan kita lakukan biar nanti tanamannya bebas dari alat buah dan tanaman bebas keriting teman-teman ya seperti ini nanti kita aplikasikan karena memang buahnya juga sudah besar-besar jadi harus kita aplikasikan untuk penyemprotan kali ini ada dua penyemprotan disana ada bapak-bapak yang melakukan penyemprotan di bagian sini nanti kita bagian sini kita racik bersama Bamingul untuk penyemprotan di bagian hari ini oke langsung kita racik untuk pesticidanya untuk penyemprotan kali ini untuk kita penyemprotan pertama maaf penyemprotan kali ini maksudnya oh disitu saja bang yang pertama kita pakai oh itu masih ada bang habiskan itu eh insektisida base feeder berbahan aktif imidacloprid 25% ya nah itu untuk bisa untuk pengendalian hama lembing trips tungau kudu daun terus lalat buah ya kalau berbicara bahan aktif imidacloprid memang spektrumnya sangat lewat sekali teman-teman itu bisa mencakup hampir semua hama itu hama juga bisa itu 1 sendok 1 sendok per tanki 16 liter nah biasanya juga biasanya pakai top door cuman di penyemprotan kali ini karena memang sudah biasanya naikkan dosisnya dari kemarin biasanya naikkan dosisnya di kandungannya teman-teman untuk dosis per sendoknya sama cuman dosisnya itu tidak dipakai itu sama coba sini coba lihat yang itu tadi interpret itu interpret yang hijau ini kandungannya sama dengan base feeder yaitu imidacloprid karena itu tadi pasti sudah kurang jadi bisa beli ini jadi nanti teman-teman bisa pilih dan pakai bahan aktif imidacloprid itu spektrumnya juga luas sasaran hamanya juga sama jadi bisa pakai base feeder bisa interpret top door bisa base apa lagi pokoknya yang imidacloprid teman-teman itu hampir sama untuk kegunaannya ini juga sama nanti kita pakai takarannya juga sama kandungannya juga sama yaitu imidacloprid 25% base feeder juga 25% ya oke terus itu saya menggunakan itu untuk kutu-kutuannya itu biasa pakai dosisnya 1 mili per liter jadi menggunakan tangki 16 ya 16 mili per tangki semprot ya itu bahan aktif ganda untuk mengatasi yang namanya matrips tungau terus kutu daun itu paling bagus 16 mili itu paling bagus ini kemarin pakai dari awal itu bagus sekali untuk mengatasi penyebab keriting pada tanaman capek ya cukup 16 mili terus yang kedua ini untuk lalat buahnya teman-teman ini untuk lalat buah kita pakai bahan aktif oh apa ini lupa bahan aktif nya dimetowat dimetowat 440 gram per liter ini kita pakai merek dagang logamat karena di daerah besan mudah didapat ini sangat berbau sekali kayaknya hampir semua bahan aktif dimetowat itu sangat berbau teman-teman ini ampuh sekali untuk mengusir lalat buah dan juga untuk membasmi lalat buah apalagi dimix dengan bahan aktif imidacloprid itu bagus sekali teman-teman cuman ya harus kita aplikasi rutin untuk penyemprotan mengatasi lalat buah 5-6 hari sekali dan alangkah bagusnya dilengkapi dengan perangkapnya teman-teman nanti misalnya bahan akan buat juga kalau sempat kita akan buatkan dan kita videokan untuk membuat perangkap lalat buah itu 2 mili per liter air dikasih 32 32 mili per liter pertengis semprot nah ini makanya kalau untuk penyemprotan lalat buah itu paling bagus penyemprotan di pagi hari seperti ini untuk lalat buah itu sendiri kalau untuk hamat ribs tungau terus tutup daun penyemprotan sore hari itu bagus sama ulat itu sore lalat buah paling bagus di pagi hari ya tentunya kondisional teman-teman jika memang di daerah kawan-kawan semua kondisinya memungkinkan tidak turun hujan di sore aplikasi sore juga bisa jelas teman-teman ini bahasa nulangi untuk lalat buah di metowat di metowat ini bahan aktif merek dagang banyak sekali teman-teman jadi selalu bahasa nengatakan jantar pake merek dagang pokoknya cari yang berbahan aktif di metowat itu efektif untuk mengusir dan membasmi hama lalat buah entah di merek apa dagang apapun itu di metowat bagus untuk lalat buah teman-teman ini juga selain lalat buah juga untuk bisa trips kutu daun ini juga bisa teman-teman ini di belakang kemasan ada dimix dengan bahan aktif imidacloprid bagus nih merek dagang juga bebas kawan-kawan menggunakan apa saja yang penting bahan aktif imidacloprid dan di metowat ampuh mengusir lalat buah nah ini untuk apa namanya upat keritingnya ini bahan aktif ganda teman-teman ya double double bahan aktif yaitu bahan aktif acetamibrid 200 gram per liter dan juga apa mektinnya 200 gram per liter ini juga sangat efektif sekali untuk membasmi trips tungau kutu daun penyebab keriting pada tanaman cabai teman-teman oke jelas ya nah untuk ini sudah tunggu subur dan alhamdulillah di daerah Baisan juga cuacanya stabil sekali untuk saat ini dari tanggal 28 kemarin Desember sampai Januari ini bagus cuacanya stabil teman-teman nah ini untuk sekali lagi untuk interval penyemprotan kawan-kawan pokoknya aplikasi untuk penjegahan 5 sampai 6 hari ya kalau tidak 5 hari sekali ya 6 hari sekali dan paling bagus juga dilengkapi dengan perangkap lalat buah nanti kalau sempat ya Baisan buatkan teman-temannya untuk perangkap lalat buah sebetulnya Baisan sudah buat kemarin-kemarin di video-video sebelumnya ya nanti sebelum Baisan buat nanti akan Baisan cantumkan linknya di kolom komentar biar kawan-kawan bisa apa namanya mengikuti caranya dan teknis pembuatan perangkap lalat buah ya untuk penyemprotan seperti biasa teman-temannya merata ke semua bagian tanaman dan untuk apa namanya jika mungkin teman-teman mau menambahkan perkat di penyemprotan teman-teman semua juga bisa perkat perata dan juga penembus juga bisa ditambahkan teman-teman cuman ini Baisan belum beli dan tidak pakai pun tidak apa-apa ya kalau untuk fungisida yang berbentuk tepung juga mungkin itu dikasih juga tidak apa-apa teman-teman ini Baisan belum pakai untuk di penyemprotan ini belum pakai sama sekali namanya perangkap apa perkat ya kalau mau pakai kawan-kawan juga tidak apa-apa itu juga bagus teman-teman oke jelas ya untuk penyemprotan sekali lagi telat buah paling bagus di apa namanya di pagi hari teman-teman ya sudah dilakukan banyak perotan alhamdulillah penyemprotan juga bagus figurnya juga bagus figur tanamannya CMK Tangguh mudah-mudahan nanti capeknya juga besar dan keras jangan seperti tipe lokal teman-teman ini seperti itu ya oke jelas teman-teman jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan nanti kawan-kawan bisa bertanyakan di kolom komentar dan usahakan di video terbaru dan support channel San Petani Muda dengan tekan tombol like subscribe juga share ke media sosial teman-teman semua agar nanti channel San Petani Muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke dan bagi yang sudah subscribe Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari Baisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh